Syamsul Awliya Rahman, politikus partai PKB, punya cita-cita ingin jadi Bupati, tapi tak ambisius. Pilkada Cilacap masih lama, bahkan masa jabatan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap, Tato Suwarto Pamuji dan Syamsul Awliya Rahman masih menyisakan sekitar dua tahun lagi. Namun, saat ini sudah mulai menjadi pergunjingan, menyusul sejumlah tokoh mulai tebar pesona di tengah pandemi Corona COVID-19. Salah satunya adalah Syamsul Awliya Rahman, yang kerap turun langsung menyapa warga, perangkat desa hingga tenaga medis yang bertugas merawat pasien COVID-19. Tak hanya menyapa, Syamsul yang turun didampingi istrinya kerap memberikan bantuan sosial kepada warga masyarakat terdampak maupun tenaga medis. Termasuk memberi talangan gaji, Siltap, kepala desa di wilayah Kecamatan Dayuh Luhur. Terkait dengan tudingan jika kegiatan yang saat ini dilakukan untuk kepentingan Pilkada, Syamsul dengan tegas membantahnya. Ia mengaku jika kegiatan sosial digelar sebagai bentuk rasa syukur terhadap apa yang sudah diterimanya selama menjabat sebagai wabuk cilacap. Saya sederhananya begini, masih tetap dengan jawaban yang sama kepada siapapun apa yang saya lakukan saat ini. Yakni kegiatan sosial ataupun lainnya, bukan saya niatkan untuk politik tetapi benar-benar kami renungi sebagai rasa syukur terhadap apa yang sudah saya dan keluarga terima berupa keberkahan dalam hidup. Ujarnya, Senin, tanggal 18 Mei tahun 2020. Syamsul mencontohkan, kegiatan membagi 2.000 paket sembako itu dilakukan tanpa mengumpulkan massa. Namun paket sembako tersebut diserahkan ke lembaga untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya tidak membagi langsung ataupun mengumpulkan orang, tetapi saya serahkan ke lembaga kepada teman-teman karena apa yang saya lakukan bukan untuk pencitraan. Tapi mungkin saya mendapatkan bonus politik. Dalam artian, bonus ini karena dalam diri saya melekat jabatan politik. Kemudian orang menganalisa dan berpendapat jika samsul mempersiapkan diri untuk ke depan, katanya. Dikatakan pada sisa masa jabatan ini, dirinya bersama istri memiliki motivasi untuk terus belajar agar bisa bermanfaat bagi masyarakat. Saya dengan istri kepingin belajar agar bisa bermanfaat saat menjabat. Oh ketika saya berusaha berbuat baik semampu kami, tidak main proyek, tidak jual beli jabatan, tidak menerima maupun meminta gratifikasi dari siapapun. Nanti setelah lima tahun saya serahkan ke masyarakat, kinerja saya diterima atau tidak di tengah masyarakat, kinerja saya diterima atau tidak di teman-teman birokrasi, dan kinerja saya saat membuat baik ini diterima tidak oleh teman-teman partai politik, katanya. Syamsul mengaku memiliki cita-cita menjadi orang nomor satu di celacap, namun tidak ambisius. Cita-cita ada kalau dibilang masyamsul itu tidak kepingin jadi bupati, berarti saya munafik ataupun berbohong. Saya punya cita-cita iya tapi saya tidak ambisius karena saya tidak mau menjadi orang yang menghalalkan segala cara, atau bermain kasar. Yang pada akhirnya bisa merugikan keluarga kami sendiri. Jadi mengalir sajalah, ucapnya. Syamsul bahkan kini sudah menjadi pengurus DPC-PKB celacap. Sehingga langkah menuju pencalonan sudah terbuka, hanya diperlukan tambahan satu partai politik lainnya untuk bisa mengusung Syamsul maju bersama pasangannya dalam pilkada mendatang. Kalau berbicara kendaraan, memang secara formal saya masuk di dalam kepengurusan PKB itu karena memang latar belakang saya dari keluarga besar Nadihin. Yang kedua, selama ini banyak masukan bahwa saya dirasa pas bersama-sama teman-teman PKB untuk membesarkan partai ini. Ketiga saya dipenang untuk masuk di dalam kepengurusannya kenapa tidak? Dalam arti bahasa menyiapkan tidak, tetapi mengalir saja. Ketika diberi amanah masuk dalam struktur PKB dan kemudian dipercaya maju ya saya siap. Kedepan, ketika memungkinkan maju lewat PKB ya insya Allah siap, kata Syamsul. Ketika disinggung siapa yang bakal diganding untuk dijadikan pasangan dalam pilkada mendatang, Syamsul mengaku belum memikirkannya. Menurutnya, untuk saat ini semua diserahkan kepada masyarakat terkait siapa yang bakal maju bersamanya. Demikian informasi yang dikutip dari Koran Harian Pagi Banyumas Ekspres yang dapat kami sampaikan untuk saudara. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!